Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Haninda Putra Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan Rezeki yang lancar, usaha yang lancar Dan tentunya barokah teman-teman Percinta audio semua Kali ini teman-teman saya akan berbagi pengalaman, berbagi tips Bagaimana cara menyambungkan dengan aman satu mixer untuk beberapa speaker aktif teman-teman Sebelum kita melanjutkan tutorial ini teman-teman Kita sebenarnya ikut berbahagia dengan perkembangan audio sound system di Indonesia teman-teman Terbukti sekarang berbagai merek speaker mixer banyak dijual di pasaran Jadi perkembangan audio sound system di Indonesia Baik rumahan mau rentalan cukup subur teman-teman Terbukti ya itu tadi banyak merek-merek speaker portable, speaker bluetooth, speaker hajatan berbagai merek Dan kita yang diuntungkan teman-teman Karena kita dapat memilih banyak pilihan yang tentunya ditawarkan dengan fitur-fitur yang lebih menarik Oke teman-teman kita lanjut Saya akan berbagi tips disini teman-teman khususnya untuk audio rumahan teman-teman Teman-teman semua jika teman-teman di rumah punya beberapa speaker aktif Saya akan kasih tau tips bagaimana cara menyambungkan satu mixer untuk beberapa speaker aktif dengan aman Teman-teman di depan saya ini ada sedua mixer teman-teman Biasanya yang mixer mixer rumahan teman-teman itu yang 2 channel 4 channel itu teman-teman mixernya ini seperti ini teman-teman output main outputnya modelnya jacknya itu jack AKE teman-teman Atau jack mic orang umum bilang ini 6,5 atau RCA teman-teman RCA outputnya Jadi teman-teman kalau menyambungkan ke speaker aktif beberapa Teman-teman yang harus diperhatikan pertama yaitu karakter speaker aktifnya teman-teman Nah karakter speaker aktif kalau teman-teman punya 2 atau 3 sama itu lebih enak dalam arti kini teman-teman Teman-teman bisa menyambungkan stereo artinya kanan dan kirinya disambungkan Tapi di depan saya ini hanya simulasi teman-teman ini 3 speaker aktif ini karakternya beda-beda jauh Yang satu speaker multimedia kemudian yang satunya speaker polydron 12 in Yang satunya ini Yamaha DPR 15 beda-beda jauh ini tapi saya disini hanya akan menekankan bagaimana cara menyambung dengan aman Satu mixer untuk beberapa speaker aktif teman-teman Teman-teman yang pertama saya akan fokus dulu yang ke jack AKE outputnya Teman-teman jack AKE 2 kayak gini speaker-speaker rumahan itu biasanya outputnya seperti ini Dan RCA seperti ini Kalau untuk 2 speaker teman-teman LRN ini teman-teman yang harus dibutuhkan yang harus teman-teman cari yaitu jack cabang seperti ini Jack cabang RCA atau jack AKE Mono ini teman-teman Ini harganya murah sekali di tuku-tuku elektrik elektronik komponen-komponen ada biasanya Nah ini seperti ini ini untuk output satu speaker teman-teman satu speaker aktif Ini jadi nanti speaker aktifnya Kalau karakter speaker aktifnya beda teman-teman Ambil mono jadi ini Ambil yang L yang kiri Nah ini contoh seperti ini Kemudian dimasukkan Ke sini Nah ini ambil LRN jadi yang mau di Dominankan Dimainkan High Midnya Speaker yang mana ini teman-teman Yang bisa setting Maksudnya Karakter speaker aktifnya Nah ini kemudian yang satunya sama Dimasukkan ke sini Satunya ini Ini saya akan memberikan contoh Speaker Yamaha DPR15 Polytron dan Speaker multimedia Merk GMC Teman-teman semua Jadi kalau menyambungkan berbagai speaker Saya rekomendasikan menggunakan mixer itu lebih aman Kalau langsung diparalel speaker ke speaker Itu rawan Speakernya rawan jebol teman-teman Baik IC ataupun power supply nya Teman-teman semua Ini saya coba Pertama ini yang Polytron nih Ini Polytron Ini di line-in Sudah saya masukkan Kemudian saya ambil yang Kirinya Masuk sini teman-teman Jack Menggunakan jack cabang namanya ini Nah seperti ini Kemudian yang Yamaha Yang speaker satunya lagi Masuk di satunya sini teman-teman Nah ini Kemudian Dari speaker aktifnya sendiri Dimasukkan Biasanya speaker-speaker aktif Rumahan itu jacknya RCA teman-teman Seperti ini namanya jack RCA Kemudian dimasukkan Ke sini Ini Kemudian Satunya Nah ini Jadi kita mengatur semuanya Dikontrol dari mixer teman-teman Yang satunya multimedia Dimasukkan ke Yang Output RCA Teman-teman RCA Kalau misalnya teman-teman Mau nyabang dari RCA Teman-teman butuhkan ini teman-teman Jadi ini Jack cabang RCA Ini harganya Rp4.000-Rp3.000 Sama seperti yang jack cabang Banyak di Toko-toko Elektrik teman-teman Ini seperti ini Kemudian setelah itu Baru dimainkan dari Mixernya Sekarang saya hidupkan dulu Yang power Yamaha Dulu Bismillah Kita cek Saya coba Cek untuk yang Speaker GMC Ini yang bunyi Speaker GMC Teman-teman Speaker Multimedia Ini yang bunyi Kemudian Saya coba Speaker Speaker Ini Polytron Teman-teman Ini Polytron Yang bunyi Jadi Karena Ini Polytronnya Jadi saya setting Mono Teman-teman Seperti tadi Yang saya sudah Sampaikan Karena Karakter Ketiga Specter Ini Beda-beda Makanya Saya bikin Mono Kalau Dibikin Stereo Yang Contoh Yang Polytron Ini Yang satunya Ini Masuk Kesini Teman-teman Yang ini Pindah Kesini Ini Jadi Stereo Kemudian Yang Yamaha Ini Yamaha Ini Membelakangin Ya Jadi Ini Bisa Memainkan Menceting Mencetingnya Bisa Satu-satu Jalur LR Jadi Ini Aman Teman-teman Ini Yang Polytron Teman-teman Selamat H T I Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kalau biasanya teman-teman Kalau saya ada Acara-acara tentunya Saya pakai Yamaha DBR Menggunakan yang Jack ini teman-teman Man out nya Jack XLR Jack Canon Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Baik teman-teman Demikian tutorial singkat Berbagai pengetahuan Pengalaman bagaimana cara Menggabung dengan aman Satu mixer untuk beberapa speaker aktif teman-teman Demikian teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf Semoga kita selalu beri kesusahan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I-M-O-U Terima kasih telah menonton!